Intro Berlokasi di halaman gedung biwara Sentul, Jawa Barat, Bada Nasional Penanggulangan Terorisme gelar upacara penyerahan jabatan kepada pimpinan tinggi media dan pimpinan tinggi pratabah di lingkungan BNPT. Kedua pejabat tersebut antara lain, Majen TNI Henry Parunguman Lubis yang bertugas sebagai Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, serta Irjen Pol Edi Hartono yang bertugas sebagai Direktur Penegakan Hukum. Penyerahan jabatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT, Komjem Polboy Rafli Amar, yang bertugas sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, ia sampaikan apresiasinya, juga rasa terima kasih atas pelaksanaan tugas yang telah dilakukan di BNPT, utamanya dalam hal pencegahan anti-teror. Tentu banyak kenangan di BNPT ini yang telah diberikan oleh Pak Hendri terhadap yang lainnya. Jadi banyak sebenarnya kepemimpinan yang telah diberikan, mewarnai dari kinerja BNPT dalam bentuk pelaksanaan program-program pencegahan anti-teror. Demikian juga, Pak Edi, banyak kaitan masalah di bidang penindakan, terutama adalah koordinasi di antara aparat penegah hukum. Jadi, kita dengan usur kejaksaan, dengan usur mahkamah agung, dengan usur kepolisian, apalagi, untuk banyak demikian juga dengan lapas dikontrasikan oleh Pak Edi Hartono selama berkikra di bidang penegakan hukum. Nah, ini juga mudah-mudahan generasi penerusnya nanti tetap bisa melanjutkan, supaya koordinasi, karena sinergitas di dalam penegakan hukum, ini kita sangat berharap dapat maksimal. Selanjutnya, seperti yang Bapak tadi sampaikan, kami sudah memasuki Purna Bakti terhitung mulai tanggal 1 Oktober yang lalu. Dan, saya juga selalu menyampaikan kepada seluruh saudara, seluruh rekan, bahwa masa Purna Bakti ini, saya tetap akan mendiversikan diri saya untuk pemberitingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kami tetap komitmen untuk tetap memberikan sumbangsi kepada BNPT. Walaupun kami sudah pindah dari BNPT, kami tetap. Karena, mohon izin Pak Kepala, Pak Sistama, karena saya 13 tahun di Densus, tiga tahun di BNPT, mau tidak mau, roh saya ini adalah roh anti-teror. Jadi, mohon izin kami tetap akan memberikan bantuan. Majenta N.I. Hendri Paruhuman Lubis telah berkarir sebagai Tentara Nasional Indonesia selama kurang lebih 35 tahun. Ia bergabung di BNPT pada 24 September 2018 dan resmi memasuki masa Purna Bakti pada 1 Oktober 2021 lalu. Sementara Irjen Paul Edy Hartono selama 13 tahun, ia bertugas di Kesatuan Detasemen khusus 88 anti-teror dan bergabung di BNPT sejak 2018 lalu. Kemudian, ia kembali dapat penugasan di lingkungan Polri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.